Di tengah meroketnya harga beras, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan selasa pagi menggelar gerakan pangan murah keliling di area Gedung Samsat, Desa Cimandala, Kecepatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ratusan mama harus rela mengantre untuk mendapatkan sembahkom murah. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Sutriana mengatakan gerakan pangan murah keliling atau bazar murah yang sudah dilaksanakan keempat kalinya itu digelar di empat titik kecepatan untuk membantu meringankan ekonomi masyarakat kelangan menengah ke bawah, juga untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Gerakan pangan murah Pemkap telah menyediakan 5 ton beras dari bulog dan 3 ton dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Bogor. Tak hanya beras, namun Pemkap juga menyediakan kebutuhan pokok lainnya, seperti telur, daging ayam, minyak goreng, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara untuk beras premium dan medium yang sekarang harganya meroket dijual dengan harga terjangkau dari mulai Rp54.000 hingga Rp65.000 per 5 kg-nya. Diharapkan bisa membantu meringankan ekonomi masyarakat. Kita melaksanakan gerakan pangan murah keliling untuk keempat kalinya. Jadi memang kita menjadolkan gerakan pangan keliling ini di beberapa titik menjelang hidup ini. Setiap pasar murah ini menyediakan berapa ton beras Pak? Setiap gerakan pangan murah ini kita menyediakan 5 ton beras dari bulog, 3 ton beras dari kelompok tani kita yang ada di Kabupaten Bogor. Komaria salah satu warga mengaku terbantu dengan adanya giat pangan murah keliling yang dikelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Bisa membantu meringankan ekonomi masyarakat terutama kelangan menengah ke bawah. Karena harga beras dan harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini masih melambung tinggi, sangat membebankan masyarakat. Alhamdulillah barokah gitu. Emang bu harga beras sekarang lagi mahal apa gimana? Sekarang lagi mahal Pak, beras. Berapa? Hanya saya biarpun selain ini apa, seret-seret sama orang, saya membeli beras ini. Emang sekarang berapa bu di pasaran? Di pasaran 12 ribu yang paling murah. Berapa duit? Kalau ini 5, 4. Alhamdulillah membantu sama masyarakat kecil, alhamdulillah. Sangat membantu bu ya? Iya, membantu banget. Apa sih harapan ibu sendiri bu? Harapan saya meminta sembako murah, apa-apa murah gitu. Giat pangan murah yang digincarkan PMK Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan ini rencananya akan terus dilaksanakan di beberapa titik kecamatan hingga lebaran nanti. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.